Gubernur Jawara Triduan Kamil menyesalkan insiden saat pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 pagi tadi. Gubernur pun berharap peristua tersebut tidak terulang kembali. Insiden tidak bisa naiknya bendera merah putih diduga karena keluarnya tali dari rel mewarnai upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 di Sports Center Arcemanik, Bandung, Senin pagi. Dalam insiden tersebut, pemimpin upacara berinisiatif menginstruksikan agar peserta upacara balik kanan saat bendera dilipat kembali. Gubernur Jawa Barat Riduan Kamil pun menyesalkan peristiwa tersebut. Terlebih peristiwa ini bukan kali pertama terjadi saat dirinya menjadi inspektur upacara. Riduan Kamil pun meminta agar gladi restik sebelum pacara dilakukan dengan seksama, jangan sampai teknis hanya dianggap pemanis, agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Ini peringatan agar semua yang namanya acara itu harus dicek ya. Kalau namanya geladi, bukan hanya geladi sampai diang, kalau di geladi sampai mengeri bendera, turun lagi sesuai dengan ritme lagu. Saya kan pasti beranggap itu. Jadi saya sesuatu kan dan harus jadi koreksi di kemudian hari. Jadi ini bukan yang pertama ya, beberapa kali saya amati setiap kejadian. Karena terlalu menggampangkan seolah-olah teknis itu otomatis. Sebelumnya pada upacara tersebut, Gubernur membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga agar kita meneladani pemuda pada tahun 1928 menjadi teladan bagi masyarakat dan berinovasi supaya dapat bersaing secara global dan mewaspadai kemajuan teknologi. Gubernur berharap pemuda Indonesia menjadi benteng hal-hal yang negatif dan menjadi pelopor hal-hal yang positif. Menurut Gubernur, banyaknya kreatif senter yang dibangun di Jabar menjadi tambahan semangat agar pemuda di Jabar lebih maju ke arah positif.